Donasi dakwah Youfeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Salah seorang imam yang terkenal atau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan menuntut ilmu syari'i adalah ibadah nafilah yang paling afdol, paling mulia secara mutlak. Tidak ada lagi ibadah nafilah yang melebihi ibadah yang namanya menuntut ilmu ini. Kita berada di majlis ini, duduk, ini betul-betul terus terang. Perkara yang melelahkan dan membosankan. Justru disitulah letak ujiannya Allah SWT memberikan kita ujian. Karena kalau seandainya menuntut ilmu syari'i itu bisa dicapai, bisa diperoleh dengan bersantai-santai. Maka semua orang bakal jadi ulama. Justru karena menuntut ilmu itu berat, butuh kesabaran yang luar biasa. Maka Allah SWT hanya memilih orang-orang tertentu dari kalangan kaum muslimin. Hanya dipilih orang-orang tertentu sebagai awliya'uhu, sebagai wali-walinya, kekasih-kekasihnya dari kalangan para ulama. Kita menuntut ilmu syari'i ini dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita. Dalam rangka kita mencari keselamatan di dunia maupun di akhirnya. Karena yang namanya taqwa, itu mutlak syaratnya harus dengan ilm, dengan ilmu. Mutlak syaratnya harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa berbuat ihsan ketika dia, semasa dia hidup di muka bumi. Kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia perbuat. Itu semua harus dengan ilmu. Itu sebabnya Imam al-Bukhari mengatakan al-ilmu qablan qawli wal-amal. Ilmu itu wajib hukumnya sebelum kita berbuat dan berucap. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita baca beberapa paragraf ya. Halaman yang keenam. Kita baca paragraf yang pertama dan yang kedua. Ini penting. Al-Quran al-Quran al-Karim secara bahasa. Masdar karaha bima'na tala. Dia adalah masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa kita. Apa istilahnya? Ada yang tahu istilah masdar? Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Misalnya kan pergi. Kalau dalam bahasa kita itu kata kerja. Kepergian. Itu kata benda. Nah, kepergian ini dalam bahasa Arab itu masdar namanya. Masdar karaha bima'na tala. Masdar dari kata karaha. Quran itu berasal dari kata karaha. Masdar ini. Bima'na tala. Yang memiliki makna tala. Membaca. Atau bima'na jama'ah. Bisa juga memiliki makna jama'ah. Yang artinya mengumpulkan. Ta'kul kara'a kara'an qur'anan. Engkau misalkan mengatakan. Kara'a kara'an qur'anan. Quran. Kama ta'kul ghafara gufran. Gufranan. Ini satu kola dengan kata ghafara. Ada masdar dari ghafara adalah gufran. Gufranan. Kara'a qur'anan. Satu kola dia. Fa'ala'l-ma'na'l-awwal. Tana'yakunu masdar-an bima'na's min maf'ul. A'i bima'na matlu. Al-Quran bisa bermakna al-matlu. Yaitu sesuatu yang dibaca. Itu intinya. Wa'ala'l-ma'na'l-thani jama'ah. Yakunu masdar-an bima'na's min fa'il. A'i bima'na jami'ah. Ada pun maknanya yang kedua. Yaitu jama'ah. Maka al-Quran itu adalah masdar dari isim maf'ul. Eh, isim fa'il. Afwan. Isim fa'il. Fa'il disini maksudnya pelaku. A'i bima'na jami'ah. Yang artinya adalah jami'ah. Pengumpul. Al-Quran itu. Ya'ni li jam'ihil akhbar wal-ahkan. Karena Al-Quran itu mengumpulkan kabar-kabar, berita-berita, dan hukum-hukum. Ya, ini dari sisi bahasa saja. Al-Quran intinya dari sisi bahasa bisa bermakna dua. Yaitu sesuatu yang dibaca atau sesuatu yang mengumpulkan kabar-kabar dan hukum-hukum. Kemudian secara istilah terminologi syariah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, ini ucapannya Allah. Kalamnya Allah. Al-Munazzal yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulnya. Penutup Nabi. Penutup para Nabi dan Rasul. Yaitu Muhammad SAW. Yang Al-Mabdu'u bi-suratil-Fatihah. Al-Makhtumu bi-suratil-Nas. Yang diawali dengan surat Fatihah. Diakhiri dengan surat An-Nas. Ini yang namanya Al-Quran. Kalau istilah syariah. Istilah syariah. Kala Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami sungguh-sungguh benar-benar telah menurunkan kepada mu. Wahi Muhammad SAW. Al-Quran itu. Kami sungguh telah benar-benar menurunkannya kepada mu. Kemudian ada yang menafsirkan tanzila di sini secara bertahap. Wa qana inna anzallahu Qur'ana arabiyyan la'annakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Surat Yusuf yang kedua. Berdasarkan ayat ini. Para ulama juga mengambil benang merah kesimpulan. Siapa yang ingin jadi orang yang akalnya cerdas. Maka hendaklah dia belajar bahasa Arab. Dan memang benar. Orang yang belajar bahasa Arab itu dia mempercerdas dirinya. Para ulama mengatakan. Orang yang belajar khususnya ilmu nahu, ilmu syaraf. Itu menambah IQ. Dan sudah terbukti. Menambah kecerdasan. Belajar bahasa Arab itu menambah kecerdasan. Ini Allah di sini mengatakan. Inna anzallahu Qur'ana arabiyyan la'annakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Artinya bisa memahaminya. Pemahaman itu berarti dengan bahasa Arab. Kalau mau jadi orang yang gampang faham. Cepat pemahamannya. Cerdas. Belajar bahasa Arab. Ini motivasi untuk belajar bahasa Arab. Selanjutnya. Syekh menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu dijaga sampai hari kiamat. Tidak akan berubah sedikitpun. Kemudian Al-Quran itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Yang disifatkan Al-Quran, Al-Majid. Yang memiliki keagungan. Disifati Mubarak. Memiliki keberkahan. Disifati orang yang mengikuti Al-Quran itu. Akan mendapatkan rahmat. Sampai kepada banyak skill ini. Sampai ke halaman berikutnya. Ke halaman yang ke-8. Kita ringkas saja. Intinya disitu Syekh berbicara tentang. Keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Bagaimana misalkan kita ambil salah satu contoh ayat dalam halaman yang ke-7. Situ Allah berfirman. Fala tuti'il kafirina. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Di paragraf pertama itu. Akhir paragraf pertama di halaman ke-7. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Allah SWT sudah memerintahkan jihad. Bahkan di periode awal perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sudah diperintahkan jihad. Kok bisa? Sementara ayat yang memerintahkan untuk jihad perang. Itu turunnya bukan di periode Makkah. Turunnya di periode Madinah. Bahkan perang badar itu terjadi dua tahun setelah Nabi Hijrah. Perang badar Al-Quran terjadi dua tahun setelah Nabi Hijrah. Di bulan Ramadan. Perang badar. 313 orang sahabat. Bersama Rasulullah SAW. Mengalahkan seribu pasukan musyrikin. Di bulan Ramadan. Di bulan puasa. Ramadan ini bulan pertolongan. Makanya banyak-banyak kita meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kenapa kalau diperintahkan jihad disini. وَجَهِدْهُمْ بِهِ Jihadlah melawan mereka orang-orang musyrik itu. Dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Quran kata para ulama. وَجَهِدْهُمْ بِهِ Berjihadlah kalian dengannya dengan Al-Quran. Melawan mereka orang-orang musyrik itu. Dengan jihad yang besar. Disifati jihad yang besar. Berarti bukan sembarangan jihad. Kita mempelajari Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran kita berjihad. Membela agama Allah SWT. Al-Quran ini disifati jihadun kabirah. Jihad yang sangat besar. Bahkan ini jihad yang pertama kali. Jihad yang paling utama. Yang pertama adalah jihad ilmu. Jihad dengan Al-Quran. Sebelum jihad dengan senjata. Dengan pedang dan tomu. Kata para ulama. Ini ayat ini turun di periode Makkah. Yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Itu salah satu contoh saja. Lanjut ke halaman berikutnya. Syekh berbicara tentang nuzulul Qur'ani. Tentang turunnya Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran itu turun di malam Qadar. Laylatul Qadar. Tadi sudah kita jelaskan. Pertama kali turun di malam Laylatul Qadar. Para ulama ada yang menyebutkan. Di kalangan ahli tafsir. Ada yang menyebutkan Al-Quran itu sekali turun. Dari Allahul Mahfud. Dari sisi Allah SWT. Semuanya yang 30 juz itu. Diturunkan sekaligus ke langit dunia. Di malam Ramadan juga. Di bulan Ramadan juga. Baru kemudian turun bertahap. Ayat per ayat surat per surat. Kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Nah yang pertama kali turun. Ayat yang pertama juga di bulan Ramadan. Tepatnya pada malam 21 Ramadan. Malam Qadar. Ketika Rasulullah SAW berusia tadi. 40 tahun. 6 bulan. 12 hari. Yang membawa turun Al-Quran itu Jibril SAW kepada Rasulullah SAW. Ini yang dijelaskan oleh Syekh di halaman ini. Kemudian ada kalimat yang menarik disitu. Halaman 9. Paragraf yang pertama. Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Malaikat Jibril. Yang Jibril ini adalah pembawa wahyu Allah menuju Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa keagungan Al-Quran. Karena yang membawa Al-Quran itu adalah mahluk Allah yang sangat mulia. Yaitu Jibril SAW. Rasul dari kalangan Malaikat. Ini juga menunjukkan perhatian Allah terhadap Al-Quran. فَإِنَّهُمْ لَا يُرْسِلُ مَنْ كَانَ عَظِيمًا إِلَّا بِالْأُمُورِ الْعَظِيمًا Karena Allah SWT mustahil mengutus seseorang yang sangat agung. Yaitu Jibril SAW. Melainkan untuk membawa sesuatu yang agung. Pasti yang dibawa ini sesuatu yang mulia dan agung. Pasti. Karena yang menjadi utusan adalah utusan yang sangat mulia dan sangat agung. Itu kalimat yang luar biasa dari Sheikh. Yang menunjukkan bahwasannya apa yang kita pelajari ini. Apa yang kita baca di bulan Ramadan ini sesuatu yang sangat mulia zaman sekalian. Namun mohon kita rubah pola baca Al-Quran kita di bulan ini. Selama ini kita hanya kejar target ya. Kejar target yang penting bisa satu jus. Bisa hatam 30 jus. Selama ini. Namun kita membacanya ngebut-ngebut. Cepat-cepat tanpa kadab bur. Bukan tidak baik bahkan berpahala. Namun yang lebih baik daripada itu adalah membaca Al-Quran perlahan namun disertai dengan kadab bur. Faham maknanya. Faham maknanya. Ibn Abbas r.a. pernah mengatakan Saya bangun malam dua rekaat. Kemudian saya membaca ayat Al-Quran yang tidak terlalu panjang. Namun saya tadaburi saya hayati maknanya. Itu jauh lebih saya cintai daripada sholat sepanjang malam. Namun dengan bacaan yang tidak disertai dengan tadabur. Ini Ibn Abbas. Ahli tafsirnya para sahabat. R.A. Kalau bisa kita ubah polanya. Bagus. Bisa satu jus dalam satu hari. Alhamdulillah. Namun kalau bisa dibaca juga maknanya. Dibaca penjelasan para ulama. Tentang makna Al-Quran tersebut. Kalau tidak bisa. Mungkin setengah jus atau seperempat jusnya. Kalau tidak bisa satu lembar. Tidak masalah sehari. Yang penting disertai dengan tafsirannya. Atau penjelasan dari ustaz atau guru. Itu lebih bagus lagi. Awaluma nazala minal Al-Quran. Yang pertama turun dari Al-Quran. Tadi sudah kita jelaskan. Lima ayat pertama dalam sholat Al-Alaq. Yang kedua yang turun adalah. Lima ayat pertama dalam sholat Al-Mudathir. Ya ayuhal mudathirkum fa'andir. Warabbaka fa'kabbir. Wathiyabaka fatahir. Warrujza. Warrujza. Fahjur. Itu yang. Ayat yang kedua. Turun setelah. Ayat-ayat yang pertama. Kita masuk ke halaman berikutnya. Halaman yang ke-10. Nuzulul Al-Qur'ani ibtidai wasababi. Ini penting kita agak mendetail sedikit. Kita akan baca. Man yu'ini. Man yu'ini alal kira'ah. Entah? Tafadbar. Yang lain lihat kitabnya ya. Lihat kitabnya. Supaya gak ngantuk. Al-Qur'ani ibtidai wasababi. Al-Qur'ani ibtidai wa ma'alam yatafadda menurutuhu sababun yaktadihi wa huwa walidu ayatil Tuhan. Al-Qur'ani ibtidai wa ma'amu. 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 Turun begitu saja tanpa sebab. Dan sababi. Ada yang turun dengan sebab. Ibtidai. Kita bahas dulu yang pertama yaitu ibtidai. Yaitu ma'alam yataqaddam nuzuluhu sababun yaktadihi. Ayat yang turun tidak diawali oleh suatu sebab. Atau suatu latar berakan historis tertentu tidak ada. Begitu saja. Turun begitu saja. Dan ayat-ayat yang demikian adalah. Kebanyakan ayat Al-Qur'an itu turun tanpa sebab. Jadi jangan sampai salah persepsi kita. Setiap ayat yang kita baca. Kita tanya. Ini sebab turun ayat ini apa ya? Tidak demikian. Justru yang kebanyakan. Ayat Al-Qur'an itu turun tanpa sebab. Turun begitu saja. Berupa wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Contoh disini dibawakan contoh oleh syekh. Dan di antara mereka. Ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Ini Allah berbicara tentang orang munafik. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunianya. Kepada kami. Niscaya kami akan bersedekah. Dan miscaya kami termasuk orang-orang yang salih. Ini kata saya turun tanpa sebab. Hanya sekedar membicarakan. Menjelaskan. Salah satu dan di antara sekian sifat-sifat negatif dan buruk orang-orang munafik. Ini di antaranya. Ada riwayat yang menyebutkan ini turun berkenaan salah seorang yang bernama Khatib. Sa'alabah bin Khatib. Namun riwayatnya. Dikatakan oleh syekh disini lemah. Tidak sahih. Tidak sahih. Jadi dia turun. Ini adalah salah satu ayat yang turun tanpa sebab. Tidak sahih. Sebagai sebab Step, no. Al-Fatihah Al-Fatihah Ada kejadian, kemudian Allah menurunkan ayat yang menyikapi kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW Sebab yang melatar belakangnya itu, ada tiga kemungkinan Ada tiga macam kata Sheikh Yang pertama, boleh jadi ayat yang turun tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW Yang pertama Contoh misalkan Mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasul Tentang bulan Sabit Al-Ahillah, bulan Sabit Karena ibadah-ibadah besar kita seperti bulan Ramadan ini Syawwal, ibadah haji Itu ditentukan dengan munculnya hilal, bulan Sabit itu Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji Ini Allah menurunkan ayat ini setelah muncul ada pertanyaan seperti itu Kemudian yang kedua Bisa jadi Suatu ayat Allah turunkan untuk menyikapi suatu kejadian Yang membutuhkan penjelasan Tahtaju ila bayan Yang membutuhkan kejadian yang membutuhkan penjelasan Atau kejadian yang membutuhkan tahdir, peringatan Di sini dicontohkan Ada ayat yang mengatakan dalam surat At-Tawbah 65 Jika engkau bertanya kepada mereka Orang munafik ini Mereka di sini maksudnya orang munafik Mereka pasti akan mengatakan Kami cuma main-main, wahai Rasulullah Kami hanya sekedar bersendagurau Main-main dalam hal apa? Ya Ini ada kejadian seperti itu Baru jelas ayat ini setelah kita membaca Latar belakang kejadiannya Ya Jadi ayat ini turun Terkait Dengan seorang laki-laki dari kalangan munafikin Orang munafik Ketika perang tabuk Perang tabuk ini adalah Perang terakhir atau jihad terakhir yang Perang terakhir yang dilakoni oleh Rasulullah S.A.W. sebelum beliau wafat Kalau tidak salah pada tahun ke-9 Hijriya Mau Mencegat Invasinya orang Romawi Jadi orang Romawi mau Berencana mau melakukan penyerangan ke Madinah Ini Rasulullah para sahabat berangkat ke utara untuk mencegat mereka Tapi tidak terjadi peperangan Tidak terjadi peperangan Waktu itu terjadi musim panas Musim panas dan Musim minim perbekalan Jadi Jangankan orang munafik Sebagian kaum mu'minin saja Sebagian kaum mu'minin saja ketika itu agak malas untuk berangkat Perang tabuk ini Karena terjadi di musim panas Sangat panas Sangat melelahkan Akhirnya banyak orang-orang munafik yang Mereka tidak Bikin-bikin alasan Untuk tidak ikut perang Kaab bin Malik dan dua orang saudaranya Hilal bin Umayyah Dan Satu lagi Itu ditahdir Diboykot oleh Rasulullah Sekulang beliau dari tabuk Gara-gara dia tidak ikut Perang tabuk ini tanpa alasan yang jelas Orang-orang munafikin Ngasih alasan tapi bohong Tapi yang tiga ini mereka jujur Kami ngaku salah Wahai Rasulullah Kami tidak ikut Akhirnya Rasulullah Dan para sahabat yang lain Diperintahkan untuk memboykot mereka Selama beberapa hari Kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang Keimanan mereka dan Allah mengampuni mereka Itu ketika perang tabuk Nah ini berbicara tentang orang-orang munafik Mereka Berbicara di suatu majlis Membicarakan menggibahi Rasulullah dan para sahabatnya Kami tidak pernah melihat orang-orang yang baca Al-Quran ini Orang-orang yang seperti baca Al-Quran ini Paling buncit perutnya Maksudnya paling rakus kalau makan Ini kan hinaan ya Hinaan mereka Paling dusta Padahal mereka yang berdusta Orang munafik mereka lah Para pendusta Mereka orang yang paling penakut kalau perang Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat Akhirnya Ungkapan mereka itu sampai ke telinga Rasulullah SAW Ya Sampai ke telinga Rasulullah SAW Giliran mereka sekarang yang ketakutan Orang munafik ini Ketakutan Karena ketahuan oleh Rasulullah Akhirnya cepat-cepat mereka menuju Rasulullah Minta maaf lagi Kami cuma main-main wahai Rasulullah Kami cuma main-main kata mereka Itu ayat yang sebelumnya Innama kunna nakudu wa nal'ab Itu cuma Sekedar Senda gurau Sekedar berkelakar Tidak serius Itu kata mereka di hadapan Rasulullah SAW Namun Allah menurunkan ayat Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un Apa dengan Allah Dengan ayat-ayatnya Kalian senda gurau Kalian senda gurau Dengan Rasulnya Apakah dengan Allah Dengan ayat-ayatnya Dengan Rasulnya Kalian bermain-main Bersenda gurau Lanjutan ayat ini La ta'atadhiru qatkafartum ba'da imanikum Jangan kalian cari-cari alasan Kalian sudah kafir setelah beriman Ini menjelaskan tentang Ini sebabun nuzul kadang-kadang Menjelaskan tentang sikap Allah Terkait suatu keadaan Atau suatu kejadian Kemudian yang ketiga Terkadang Terkadang Dalam surat Al-Mujadalah Ayat yang pertama Ini Ada kejadian Di zaman Rasulullah Seorang sahabat wanita Yang namanya Dia mengeluhkan suaminya Aus bin Samid Dia keluhkan di hadapan Rasulullah Dia di zihar Zihar Suaminya bilang Punggungmu itu seperti punggung ibuku Dia samakan istrinya itu dengan ibu Ibunya Ini kalimat yang bias Apakah kalimat ini Talak Atau Apa ini maksudnya ini Talak Bukan Kalau dibilang talak Ini bukan kalimat talak yang sarih Bukan kalimat cerai yang tegas Dia cuma bilang Punggungmu itu seperti punggung ibuku Artinya dia mengharamkan dirinya untuk Menyentuh atau menggauli istrinya Sebagaimana Haram bagi dia untuk menggauli ibunya Ini apa ini Hukumnya belum jelas Nah Khaullah kemudian konsultasi kepada Rasulullah Waih Rasulullah Saya ini Dihar oleh suami saya Aus bin Samid Bagaimana hukumnya Apakah status saya ini masih Sebagai istrinya Dia itu adalah suami saya Sehingga saya harus Supaya jelas sikap saya Apakah saya tetap berada di rumahnya Atau bagaimana Itu yang mau ditanyakan oleh Khaullah Binti Tha'la Akhirnya turun ayat ini Yang menjelaskan tentang Hukum kejadian tersebut Ya Maka suaminya itu Diperintahkan Kalau mau balik lagi Mau rujuk lagi Ya Harus Disini disebutkan Orang-orang yang mendihar istrinya Ketahuilah Harus dicamkan Istri mereka itu Bukan seperti ibu mereka Tidak sama Ya Ibu mereka itu adalah Yang melahirkan mereka Sungguh Ucapan zihar tersebut Itu adalah Ucapan yang mungkar Ini Allah menjelaskan Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi maaf dan taubat Maha pemberi maaf dan ampunan Allah sudi memaafkannya Tapi dengan syarat Ada hukumnya Dia nyesel misalkan Dia nyesel dari ucapan seperti itu Dia ingin balik kepada istrinya Maka dia harus Membebaskan seorang budak Terlebih dahulu Sebelum dia menggauli istrinya Belum boleh dia gauli istrinya Karena dia sudah Mengharamkan istrinya Sebagaimana dia mengharamkan Ibunya untungnya Untuk dirinya Dia harus Membebaskan Budak terlebih dahulu Ya Kemudian ayat berikutnya Kalau tidak bisa Tidak memiliki budak Maka dia harus Puasa dua bulan Berturut-turut Puasa dua bulan Berturut-turut Kata para ulama Dua bulan ini Tidak termasuk Hari-hari yang diharamkan Untuk berpuasa Makanya harus cari bulan Selain bulan syawwal Harus cari bulan Selain bulan Dulhijjah Karena di bulan syawwal Ada satu hari Yang haram kita berpuasa Yaitu satu syawwal Di bulan Dulhijjah Ada empat hari Kita haram berpuasa Yaitu hari Sepuluh Dulhijjah Sebelas Dua belas Tiga belas Selain yang ini Harus cari bulan yang lain Ya Atau hari yang lain Pokoknya enggak Harus beruntun gitu Puasanya harus Berturut-turut Tidak boleh diselang-selang Tidak boleh diselang-seling Tidak boleh libur puasa gitu Terus Walos Dua bulan Berat sekali Itu berat Ya Dua bulan Sebulan sendiri saja berat Seminggu sendiri Puasa enam syawwal Enam hari bulan syawwal Kalau kita lakukan sendiri Itu berat sekali Apalagi sebulan Apalagi dua bulan Tapi inilah hukum Allah Inilah hukum Allah Kemudian Kalau tidak mampu Dua bulan berturut-turut Baru Silahkan Beri 60 Fakir miskin makan 60 Fakir miskin Ini juga tidak ringan Kenapa tidak ringan? Karena para ulama mengatakan Harus 60 Fakir miskin Ya Tidak boleh 30 Fakir miskin Kemudian masing-masing Dikasih makan Dua kali Tidak Harus 60 Ini kan susah Nyari 60 Fakir miskin ini Susah Apalagi dengan kriteria Fakir miskin Yang ditetapkan oleh para ulama Itu berat Tidak ringan Makanya Hati-hati dari ucapan Zihar ini Hati-hati Boleh jadi kita punya duit Untuk ngasih makan 60 fakir miskin Fakir miskin ini Susah untuk dicari Begitu Ya Susah untuk dicari Harus 60 lagi Nah Itulah intinya Ayat-ayat yang turun berkenaan Dengan Yang ada sebabnya Ya sebabnya ini Kemungkinannya ini Ada tiga Yang pertama Menjawab suatu Persoalan Yang kedua Sebagai bentuk peringatan Atau suatu kejadian Bahwa kejadian tersebut Diharamkan oleh Allah Tidak boleh terjadi Kemudian yang ketiga Adalah Untuk menjelaskan Hukum Atas suatu kejadian Tayyip Tafadhal Man Yuinuni Tafadhal Al-Ah Habib Fawaidu Ma'rifati Asbabi An-Nuzul Asbabi Ma'rifatu Asbabi An-Nuzul Muhimmatun Tuhadi Tuhadi Fawaidu Fawaidu Kathiratil Assalamualaikum Ada beberapa faidah Kita mengenal Asbabi Yang pertama Menjelaskan Menjelaskan bahwasannya Benar-benar Al-Quran itu Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi sudah saya jelaskan Sebenarnya di awal Kita langsung Ambil contohnya Kita langsung Ambil contohnya Firman Allah Disitu mengatakan Jadi Di dalam Suhaib Al-Bukhari Dari hadith Ibn Mas'ud Dijelaskan bahwasannya Pernah Rasulullah S.A.W Ditanya oleh Seorang Yahudi Ya Abel Qasim Marruh Apa itu Ruh Ditanya Fasakata Nabi diam Karena belum punya ilmunya Halaman berikutnya Halaman 12 Fasakata Nabi S.A.W Falam Yarubda Alayhim Syai'ah Nabi diam Tidak menjawab Kemudian Kata Abdullah Ibn Mas'ud Fa'alimtu Annahu Yuhailahi Beliau diam Saya tahu Ketika itu Beliau sedang Turun wahyu Kepada beliau Fakumtu Maqami Langsung turun Ayat yang menjawab Tentang itu Mereka bertanya Tentang Mereka bertanya Kepadamu Wahi Muhammad S.A.W Tentang Ruh Katakanlah bahwasannya Ruh itu Termasuk diantara Urusan Rab 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 Misalusani Iqra' Contoh yang kedua Tentang 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 Misalusani Kawaluhu Ta'ala Iqra' Al-Adalla Abdallah Abdah Abdah A'az A'az Al-Adalla 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 Fasaddaqahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tasdiqah Zaidin Fastabana al-amru Lirasulullah Ini contoh yang kedua Tentang orang munafik juga Tentang Abdullah bin Ubay bin Salul Tokoh munafik di Madinah Mereka mengatakan Nanti kalau kita balik ke Madinah Kita akan mengusir orang-orang yang hina Dari Madinah Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat Akhirnya Zaid bin Arqam ini Mendengar ungkapan Abdullah bin Ubay Ubay bin Salul tersebut Kemudian dia kabarkan kepada pamannya Pamannya ini menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w Akhirnya Nabi memanggil Zaid Mengkonfirmasi Benar Apa yang dikatakan oleh Ubay bin Salul tersebut Kemudian Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Nabi mempercayai Karena mereka bersumpah Wallahi ya Rasulullah Kami Tidak seperti itu Tidak pernah kami ngomong seperti itu Tidak pernah kami mencelah Engkau dan para sahabatmu Dia bersumpah Karena mereka bersumpah Nabi hanya Menerima Mempercayai Secara tohir saja Ini menunjukkan bahwasannya Nabi juga tidak tahu yang gaib Tidak tahu isi hati Nabi tidak tahu isi hati manusia Apalagi selain beliau Apalagi Paranormal Tidak tahu Tidak ada yang tahu Isi hati manusia Nabi saja tidak tahu Akhirnya dipercayai lah Pengakuannya Siapa? Ibnu Salul ini Tokoh munafik ini Karena seperti itu Akhirnya Allah menurunkan ayat Menurunkan ayat Yang membenarkan Zaid bin Arkab Yang benar adalah Zaid bin Arkab Mereka yang dusta Akhirnya menjadi jelas lah Bahwasannya Oh ini munafik Jadi Nabi sudah tahu Dia munafik Nabi sudah tahu Dia munafik Cuman Nabi hanya Bermu'amalah dengan dia Sesuai dengan tohirnya Dia menampakkan diri Sebagai muslim Dia sholat Lima waktu sholat dia Bahkan ikut juga Kadang-kadang Berperang Sempat ikut perang uhud Namun di tengah jalan Dia balik Desersi Dia menggembosi Nabi sudah tahu Cuman Bahkan kalau tidak salah Nabi membiarkan Dia disolatkan Nabi bahkan Nabi bahkan Tidak memerintahkan dia Untuk dihukum Dihukum bunuh Karena orang yang murtad Orang yang kafir Itu hukumannya Seperti itu Nabi tidak melakukannya Karena Oh ini Nanti orang akan Menuduh kita Kita membunuh Saudara kita sendiri Muslim Jadi yang dihukum Jadi yang dihukumi adalah Zohirnya Selama kita melihat Saudara-saudara kita ini Dia masih sholat ke masjid Dia sholat jumatan Sholat id Maka dia Saudara kita muslim Wallahu'alam Apa yang ada dalam Isi hati mereka Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Kita serahkan ilmunya Kepada Allah Boleh jadi Ada orang yang kelihatan Muslim Di mata kita Sebenarnya dia kafir Di mata Allah Orang-orang munafik Yang dikatakan Dalam Al-Quran Mereka berada Di keraknya neraka Yang paling dasar Waliya Kemudian Yang kedua Sabar ya Sebentar lagi Kita selesai ini Al-Fandha Nah Sebabun nuzul Itu juga Menjelaskan kepada kita Allah itu sangat Perhatian kepada Rasulnya Allah membela Rasulnya Contoh misalkan Misal Lutalik An-Firashi Hasbuk Contohnya Terlihat bagaimana Pembelaan Allah kepada Rasulnya Ayat Dalam surat Al-Furqan Ayat yang ke-32 Wa qala Alladina kafaru Lawlanu Zila Al-Quran Jumlatan Wahidah Ini kan orang kafir Di zaman itu Mereka mau mengatakan Begini Salah satu bukti Muhammad Itu mengada-ada Bohong Dia bukan Nabi dan Rasul Ya Buktinya Kenapa Kalau Al-Quran itu Tidak turun Sekaligus Kenapa Hari ini Ada ayat yang baru Besok ada lagi Ayat yang lain Pasti dia Cari tahu Dimana Begitu Ya Kalau memang Dia benar Mustinya Ya sudah Al-Quran itu Kamil Turun sekaligus saja Ngapain turun Sebagian-sebagian Ini kayak ada Tipu Tipu muslihat ini Ini menurut mereka Ini pasti ada Tipu muslihat Di belakang ini Mustinya Harus turunnya Sekaligus Ini kata mereka Ya Namun Allah menjawab Itu agar kami Kami turunkan Bertahap Al-Quran itu Untuk meneguhkan Hatimu Wahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Allah mengatakan Dalam Al-Quran Dalam ayat yang lain Semua kami akan Menurunkan Ucapan yang sangat Berat Kepadamu Wahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran ini berat Ayat per ayat saja Itu berat Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kaulan faqilah Bagaimana Kalau itu Diturunkan Sekaligus Linusab Bita Bihi Fuadak Itu untuk Mengokohkan Hatimu Wahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Contoh misalkan Kejadian ketika Aisyah Dituduh oleh Orang-orang Munafik Ya Menyebar Hoax Bahwasannya Aisyah Berselingkuh Ada suatu Kejadian Aisyah Terpaksa Ketinggalan 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 dia Ketinggalan jamaah Jadi Safar Karena ada suatu Kejadian Aisyah itu Ketinggalan Didapati oleh Salah seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kok Ummul Muminin Ada disini Istri Rasulullah Kok sendiri Ada disini Kasian Akhirnya Dituntunlah Unta beliau Itu Dibawa ke Madinah Dilihat itu Oleh orang-orang Munafik Kesempatan mereka Menyebarkan Propaganda Hoax Aisyah Selingkuh Aisyah Selingkuh Itu disebarin Sama mereka Makanya Jangan Gampang share Jangan gampang Share sebelum Tathabut Sebelum Tabayun Sebelum Crosscheck Ini benar Apa enggak Berita Karena itu Ciri-cirinya Orang Munafik Yang seperti itu Sedikit-dikit Share Baru terima Berita Oh ini Bagus Beritanya Ini heboh Saya ingin Jadi orang yang Pertama Untuk menyebarkan Berita ini Share Cukup Seorang itu Dikatakan Pendusta Kalau dia Sedikit-dikit Mindshare Apa yang dia terima Langsung disebarkan Tanpa crosscheck Ini benar Apa enggak Walaupun benar Tidak semua Yang kita ketahui Itu boleh Kita sebarkan Walaupun dia benar Tidak semua Yang benar Yang kita ketahui Itu Kita boleh Ceritakan Kepada semua orang Tidak benar Itu sebenarnya Tidak semua Yang boleh Kita ceritakan Boleh Kita ceritakan Kepada semua orang Tidak semua Yang kita ketahui Boleh Kita ceritakan Tidak semua Yang boleh Kita ceritakan Boleh Kita ceritakan Kepada semua orang Ini sifatnya Orang-orang Munafik Sedikit-dikit Desas-desus Nyebar Berita Share Hoax Dan Sifat-sifatnya Orang Munafik Kalau di zaman Nabi aja Banyak orang Munafik Ada orang Munafik Di zaman Nabi ini Apalagi di zaman Sekarang Banyak Banyak orang Munafik Dituduh Aisyah Berselingkuh Itu kan lama Itu kejadiannya Oh sudah heboh Madinah itu Gonjang-ganjing Oh istri Nabi Kok bisa berselingkuh Ini kan Kehormatan Risalah yang Ternodai Kehormatan Nubuah Ini bisa-bisa Orang bisa jadi Murtad Rumah tangganya Saja tidak bisa dijaga Bagaimana akan Menjaga umat Itu kan Tujuan yang ingin Dicapai oleh Orang Munafik Itu Ini orang-orang Bisa murtad Kalau seperti ini Akhirnya Allah Menurunkan ayat Dalam surat An-Nur Itu panjang sekali Menceritakan tentang Bahwasannya Aisyah Bebas Terbebas Dari semua tudahan tersebut Suci beliau Kemudian yang ketiga Semir Lagi sedikit Lagi Nah Terima kasih Al-Fatihah Terkadang melalui asbabun nuzul, Allah ingin menjelaskan tentang perhatian Allah SWT kepada hamba-hambanya. Allah ini sangat penyayang dan sangat perhatian kepada hamba-hambanya. Dalam hal mengangkat haraj, mengangkat beban di tengah hamba-hambanya. Dan Allah ingin menghilangkan kesedihan, kedukaan orang-orang beriman, hamba-hambanya. Contoh misalkan, ayat yang berbicara tentang tayammum. Sudah saya ceritakan tadi di awal, itu awalnya Rasulullah para sahabat dan istrinya Aisyah berada dalam suatu perjalanan. Aisyah kehilangan kalungnya. Akhirnya semua sibuk nyari. Rasulullah Abu Bakar, sahabat yang lain sibuk mencari kalungnya Aisyah. Tidak ketemu-ketemu. Ini juga bukti, ini juga bukti, ini ada pelajaran akidah di sini. Ini juga bukti, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain suruh para sahabat cari kalungnya Aisyah? Ini ada orang yang, zaman kita ini ada orang yang kehilangan barangnya, kehilangan motornya. Datang ke dukun, di mana motor saya sekarang? Nabi aja nggak tahu di mana perkara yang gaib. Masa paranormal bisa tahu? Pendusta. Mereka semua adalah pendusta. Kitanya aja yang goblok ya, diperas duitnya. Dibohongin ya. Sudah gitu, itu perbuatan syirik. Dan itu bisa membatalkan keislaman. Siapa yang datang kepada paranormal, orang pintar, kata mereka. Kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan oleh orang pintar tersebut, paranormal tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang turun kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW. Berarti dia murtad. Keluar dari Islam, orang yang seperti itu. Dia mempercayai ucapan paranormal tersebut. Kemudian, disitu, kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayammum. Karena ketika itu, di tengah-tengah pencarian kalung tersebut, para sahabat kehabisan air. Nggak ada pakai minum, nggak ada pakai wudu. Ada air sedikit, tapi hanya bisa untuk minum. Kalau dipakai wudu, nggak ada untuk minum. Akhirnya Allah menurunkan ayat tentang tayammum. Boleh tayammum. Ini kan berarti perhatian Allah SWT kepada hamba-hambanya. Sehingga ada salah seorang yang bernama Usaih bin Khudair. Dia mengatakan, Ini bukan keberkahan yang pertama dari kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Karena Aisyah ini, gara-gara Aisyah, putrinya Abu Bakar yang kehilangan kalung ini, akhirnya kita, Alhamdulillah, diberikan keringanan oleh Allah, dikasih tayammum. Karena banyak diantara para sahabat, bahkan Abu Bakar Rasiddiq sendiri, dikisahkan, Ya Allah, gara-gara kalungmu ini, kita jadi susah. Cari kesana kemari. Tapi ternyata Allah menurunkan keberkahan di balik itu. Allah menurunkan ayat tayammum yang berlaku sampai hari kiamat, berlaku juga buat kita. Coba kalau tidak ada kejadian itu, nggak tahu ya. Gimana mungkin kejadiannya. Mungkin tidak ada ayat tentang tayammum, Allah walaam. Tapi karena ada kejadian tersebut, ada kemudahan buat kita. Alhamdulillah. Contoh yang terakhir, yang keempat. Ini sekaligus yang terakhir. Karena memang saya targetnya sampai ini. Halaman 13 ini. Besok, akan dibahas oleh Ustaz yang lain. Fadal yang keempat, Alhamdulillah. 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 sungguhnya safa dan marwah itu adalah termasuk bagian dari syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang melakukan haji kebaitullah atau melakukan umrah maka tidak ada dosa bagi dia untuk melakukan sa'i antara keduanya yang menjadi iskal yang bikin sebagian orang bingung itu disini ada ungkapan tidak ada dosa baginya ini ungkapan seolah-olah sa'i antara safa dan marwah itu tidak wajib hukumnya, boleh-boleh saja boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan nah, baru menjadi jelas perkaranya kalau kita baca riwayat dalam suai Al-Bukhari dari Al-Sin bin Sulaiman dia bertanya kepada Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW tentang safa dan marwah tentang ayat ini kemudian Anas bin Malik menjelaskan dulu kami itu menganggap safa dan marwah ini sahi ini termasuk perkara jahiliyah diadakan oleh orang jahiliyah manakala Islam itu datang kami menahan diri kami masih menahan diri untuk melakukan sa'i dari antara safa dan marwah itu para sahabat tidak melakukannya karena menganggap ini perkara jahiliyah kemudian turun ayat tersebut oh tidak apa-apa, tidak berdosa bagi kalian untuk melakukan sa'i antara safa dan marwah itu termasuk syiar-syiar Allah SWT jadi bukan berarti sa'i itu tidak wajib hukumnya bukan berarti dia mubah ya disini dikatakan dari sini menjadi jelas bahwasannya dinafikannya dosa bagi orang yang melakukan sa'i di antara safa dan marwah bukan itu maksudnya bukan untuk menjelaskan hukum asal dari sa'i namun maksudnya adalah untuk mengangkat taharruj mereka kan ragu-ragu sungkan untuk melakukan sa'i ini karena mereka pikir ini adalah perkara jahiliyah ada pun aslu hukum ada pun hukum asal dari sa'i itu jelas sekali dari firman Allah min sa'i rillah itu termasuk syiar-syiar Allah SWT berarti melakukannya itu termasuk bagian dari manasih baik haji maupun umrah karena ini termasuk syiar-syiar Allah SWT Alhamdulillah bisa sampai target halaman 13 insyaAllah besok akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain Wallahu ta'ala A'lam Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Terima kasih Terima kasih